Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada teman-teman yang nanya mengenai berapa biaya hidup di Amerika Atau berapa living cost di Amerika Itu pertanyaan yang sama banget waktu pertama kali aku baru mau dateng ke Amerika gini Nah itu tuh pertanyaan yang bener-bener banyak horrible legacy Karena teman-teman yang sekarang itu single atau yang berkeluarga itu pasti berbeda living costnya Atau teman-teman itu pelajar atau teman-teman itu kerja itu pasti berbeda Atau teman-teman itu yang tinggal di lokasi A atau B walaupun itu sama-sama di California itu pasti berbeda guys Nah cuman aku dapetin ini cara yang paling bagus Gak cuma bisa ngecek living cost di Amerika tapi juga bisa di seluruh dunia Kita bisa ngecek lewat website yang satu ini dan coba masukin itu sendiri itu bagus banget guys Nah menurut aku faktor utamanya itu ada kayak lima living cost itu Satu itu biaya untuk tempat tinggal Dan yang kedua itu biaya untuk makan Yang ketiga itu biaya untuk transportasi itu biasa kayak mobil, bensin, ataupun transportasi umum Dan yang keempat itu biaya komunikasi kayak internet, telepon, dan segala macem Dan yang kelima itu adalah biaya rutin Biaya rutin atau biaya lain-lain Kayak di Amerika ini biaya rutin yang udah pasti itu adalah untuk insurance Health insurance, car insurance, ataupun yang lain-lain ya guys Jadi untuk website-nya langsung aja aku tunjukin kayak gini ya website bagus banget namanya numbio.com www.numbio.com cost of living Jadi ini website yang teman-teman bisa gunain untuk ngitung berapa biaya hidup di dunia Nah contohnya nih kalau kita mau lihat Kalau di Amerika kita coba select location-nya Mungkin teman-teman mau lihat di Los Angeles Los Angeles Oke Di Los Angeles Nah ini estimasinya dia Jadi ini disurvey berbagai macam user yang masukin informasi Makan di restoran, berapa di market, berapa biaya transportasi, biaya utilities, berapa biaya sport, child care, baju, rental, beli apartemen, dan salary biasanya berapa gitu Nah ini detailnya orang-orang yang masukin ini semua user Nah cuman bagi kita kita bisa bikin estimasi sendiri Nah kalau disini kan dia ngasih estimasi 4 orang gitu kan 3.360 Nah teman-teman bisa langsung mengkalikan ini Dengan sekarang kurs kita tuh ada 13.000 Nah cuman ini kan kita bisa adjust berapa kebutuhan kita Kita langsung masuk ke estimator Kita klik disini Estimator Nah teman-teman bisa ngasih berapa parameter teman-teman gitu Disini ada berapa family kita dalam satu rumah itu misalnya kita ada 4 orang misalnya Terus kita makan di luarnya itu berapa kali misalnya kita cuma 5% makan di luar dalam satu bulan itu Terus kita makan di luarnya itu apakah restoran biasa Apakah minum coffee, cinema, atau minum alkohol enggak Apakah kita makannya asian, kita driving car, ya kita driving car kita terus Naik taksi, kita enggak Misalnya terus kita bayar transport atau enggak Tiket, transport kita enggak pakai transport Terus kita pergi membership, sport enggak Kita pergi jalan-jalan vocation Contohnya misalnya sekali seminggu Bayar baju Misalnya ya kadang-kadang kita beli baju Terus rental apartemen Mungkin kita apartemennya itu cari yang 3 kamar di luar Amerika Nah Dan tadaaaah Langsung keluar disini Kita makan di restoran, ambil sin duit 200 dolar Keluar berapa Di rumah biayanya segini Makan di rumah Bayar Bayar bensin segini 300 Nah cicil mobil kita bisa segini harganya Cicil mobil nih Kita kasih contoh kalau cicil mobil nih Nah cuman Kalau teman-teman yang enggak mau cicil mobil Nah itu teman-teman ya Ini cicil mobil ini kemahalan nih Apaan nih 900 dolar Nah mungkin cicil mobil itu bisa dilihat lagi Ya di websitenya mungkin bisa Auto trader Nah teman-teman Nanti saya kasih link ya Semuanya Segala macem Kalau mau cicil mobil Sewa mobil Atau apapun gitu Nah bisa masuk ke sini Nah ini Ini kemahalan nih Kita kalau cicil mobil ini Bisa ilangin Terus juga teman-teman untuk baju Rental apartemen Nah rental apartemen ini Teman-teman itu harus estimasi juga Ini Ini tempatnya Tempatnya itu Bebagai macam tempat Kota itu berbeda harganya Nah untuk detailnya Berapa apartemen Itu teman-teman bisa masuk ke ini Rental.com Atau apartemen.com Linknya saya kasih semua di description Jadi Kita bisa lihat estimasi Untuk keluarga kita sendiri Berapa Nah disini estimasinya 5.900 Which is Sangat mahal guys Ini gak mungkin kayak gini Karena Kita bisa ngakalin Mungkin rental Apartment kita Bisa agak jauhan Dari tempat Atau yang cari agak murah Atau kita Kita juga gak begitu Ya kita gak beli mobil Kita cuman beli mobil Yang murah meriah aja Nah ini Bisa dikurangi Atau juga Kita makan di rumahnya Ya yang murah-murah aja lah Yang Cari di tempat yang Restoran agak murah gitu Atau di grocery murah Nah cuman disini teman-teman Dapat idea Berapa gitu Dari bayarnya dalam satu Kota Yang mudah-mudahan teman-teman Dapat idea Berapa sebenarnya Baya hidup Coba Luangkan waktu Kalkulasi sendiri Berapa yang kita tutupkan Semakin akurat Teman-teman Untuk ngecek itu Dan keluar negerinya itu Pasti nanti Jadi semakin Percaya diri Dan tau Berapa pengeluaran kita Berapa Saving itu sebenarnya Dan jangan sampai Kita pergi keluar negeri itu Malah kayak Nombok Atau malah kayak Kita merugi guys Jadi Coba keluarin waktu Semoga-moga Ngebantu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati